Kandungan Karbohidrat Bahan makanan yang akan kami uji pada praktikum kali ini yaitu ada timun, nugget, dan ubi ungu Selamat menyaksikan Pertama kita akan menguji kandungan karbohidrat pada nugget Di sini ada nugget yang sudah dihaluskan Kemudian kita teteskan betadine yang mengandung iodine sebanyak 3 tetes Nah setelah itu kita tunggu sampai terjadi perubahan warna pada nuggetnya Oke selanjutnya kita akan menguji kandungan karbohidrat pada timun yang sudah dihaluskan Kita akan meneteskan betadine yang mengandung iodine sebanyak 3 tetes Lalu diamati perubahan warna yang terjadi pada timun Terakhir kita akan menguji kandungan karbohidrat pada ubi ungu yang sudah dihaluskan terlebih dahulu Kemudian ditetesi dengan betadine sebanyak 3 tetes Kemudian diamati hasil perubahan warnanya Setelah dilakukan percobaan pada ketiga bahan makanan Dapat diamati perubahan warna pada nugget dan ubi ungu Yang menghasilkan warna biru kehitaman Sedangkan pada timun dihasilkan warna merah kecoklatan Yang merupakan warna dari betadine yang mengandung iodine itu sendiri Warna biru kehitaman pada nugget dan ubi ungu Menandakan kandungan karbohidrat yang lebih tinggi Sedangkan pada timun mengandung karbohidrat yang cukup rendah Sehingga warna yang dihasilkan merah kecoklatan yang berasal dari betadine itu sendiri Sekian video praktikum dari kelompok sebelas Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh